Halo guys, selamat datang kembali di channel Abilku Kali ini aku akan membahas jadwal Persebaya Surabaya vs Borneo FC Dalam lanjutan BRI Ligaan ke-28 Jangan lupa untuk catat jadwalnya Sebelum ke pembahasan langkah baiknya Teman-teman semua harus tekan like, subscribe, and comment, dan share sebanyak-banyaknya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan update-update berita terbaru Seputar Persebaya kabar terbaru hari ini, esok, dan seterusnya Oke, tidak perlu berlama-lama kita langsung saja ke pembahasan jadwal Persebaya Surabaya vs Borneo FC Dalam lanjutan BRI Liga 1, pekan ke-28 yang dilengkapi dengan jadwal pertandingan, head-to-head, dan line-up Persebaya Ini dia jadwal pertandingannya Persebaya Surabaya vs Borneo FC akan bermain pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 Kugul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat Live di indosiar ataupun video.com Dan berikut catatan head-to-head antara Persebaya Surabaya vs Borneo FC Dalam 5 pertemuan terakhirnya, dimana Borneo FC berhasil meraih 3 kali kemenangan Dan Persebaya berhasil meraih 2 kali kemenangan Oke guys, itu tadi jadwal pertandingan serta head-to-head Persebaya vs Borneo FC Dan berikut line-up Persebaya Surabaya vs Borneo FC dalam lanjutan BRI Liga 1, pekan ke-28 Ini dia Di posisi penjaga gawang ada Hernando Ari Masih dipercaya untuk menjaga gawang Persebaya Surabaya Dan siap untuk menghadapi Borneo FC Berikutnya di posisi pemain belakang ada Dusan Stefanovic Pemain ini sudah disiapkan untuk menghadapi Borneo FC dalam lanjutan BRI Liga 1, pekan ke-28 Berikutnya ada Riff Chatur sudah siapkan untuk melawan Borneo FC dalam lanjutan BRI Liga 1, pekan ke-28 Berikutnya ada pemain belakang yaitu Ian Victor siap dipasang untuk melawan Borneo FC dalam lanjutan BRI Liga 1, pekan ke-28 Berikutnya ada pemain belakang yaitu Rizwan Lauhin Usia 24 tahun tinggi badan 170 cm siap untuk melawan PSM Makassar Berikutnya ada pemain tengah yaitu Muhammad Iqbal usia 22 tahun siap dimainkan Di posisi pemain tengah ada Riffal Wahyu di usia 23 tahun Mengisi posisi tengah menggantikan Song Yu Yong yang telah hengkang Berikutnya ada pemain tengah Andre Octaviansa Usia 21 tahun tinggi badan 160 cm Berikutnya ada pemain depan yaitu Bruno Moreira sudah disiapkan untuk menghadapi Borneo FC dalam lanjutan BRI Liga 1, pekan ke-28 Dan berikutnya pemain depan ada Paulo Henrique Siap untuk menghadapi Persita Tangrang dalam BRI Liga 1, pekan ke-25 Selanjutnya Robson Duarte disiapkan untuk melawan Persita Tangrang Dan 6 pemain asing siap sudah diturunkan untuk melawan Oke guys, itu tadi jadwal Persebahan Surabaya versus Borneo FC dalam lanjutan BRI Liga 1, pekan ke-28 Terima kasih kalian sudah menonton video ini Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyak ya Thank you for watching Tetap stay tune terus di channel Abilku Jangan lupa like, subscribe, dan share volo Terima kasih